Hai assalamualaikum sahabat semua kali ini saya memotong pelanggan ini ya dia mintanya itu bawahnya kosong yang atasnya pendek tapi depannya masih bisa minggu kita pakai alas liver nomor dua kita gosok turut atas ya lurus atas ini digosok sampai rata ya gitu ya kalau enggak rata nanti kita pas proses pembuatan gradasinya akan agak kesulitan oke selanjutnya kita lanjutkan dengan alas liver nomor satu kuasnya ditutup binilnya sampai sebatas itu karena nanti bawahnya akan kita buat kemudian langsung buka ini saya bukanya enggak pol ya enggak buka pol buka pol kurang sedikit jadi biar langkung garisnya hilang itu bukanya buka pul kurang sedikit tutup lagi ini untuk yang bawah kemudian ini kita buka nah batikan kemiringan mesin clipper saya ya Luria nah ini kalau perlu apa kita buka 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 setengah kita tutup lagi nah ini satu tutup dan satu buka lagi bukanya enggak full buka full kurang sedikit langsung nyambung ya Luria seantara satu dengan atasnya tadi dua itu ya ini nyambung nih biar kita cepat tapi bagus hasilnya lho kalau tidak lagi itu Alhamdulillah lanjut dengan nol ya tanpa alas liver kuasnya kita tutup begitu ini jangan sampai melebihi yang ukuran satu yang barusan nipas diukuran satu pas ya jangan sampai melebihi menurutnya ini pas diukuran satu tak kosong sampai bersih jangan sampai ada rambut yang tersisa tenang saja gak usah cepat-cepat disini kalau teman-teman pemula yang penting hasilnya bagus nanti lama-lama teman-teman musuhnya juga akan cepat dengan sendirinya lanjut dengan buka ya nol buka tanpa alat stripper ruasnya kita buka perhatikan keminggi Hai ringan mesin klipper saya nah miring ya kita gunakan hanya pojoknya saja sebelah kiri atau sebelah kanan sini nah ini kita menyambungkan dengan ukuran satu yang berusaha ya perhatikan itu kita tempel tebal di kulit ya ini ketika kita melihat ada yang masih rambutnya tebal jadi klipper kita kita udah dangakkan dangak lor enggak julak enggak enggak dibuka dikit ini hanya dipas garis ya lor ya garis yang kita tadi pakai nol tadi udah buka lagi ini sangat mudah kalau seperti ini lor amin enggak apa namanya enggak kerja dua kali usahakan di satu tempat sampai selesai baru geser ke tempat lainnya yang penting ini intinya kita membuat gradasi ini loh enggak ada yang terlihat lebih hitam dan sebagainya dari rambut yang terlalu tebal ini buka dikit ya nil ya untuk buka dikit jangan sampai terlalu ke atas ini hanya pas di garis ini jadi pahami ya kalau teman-teman ada yang belum subscribe minta tolong yang itu tombol subscribe nya di bawah yang berwarna merah minta tolong di klik ya biar berwarna hitam subscribe itu gratis tapi anda bisa ikut mendapatkan pahala sedekah ilmu dengan subscribe video ini apabila channel ini berkembang anda yang subscribe mudah-mudahan insyaallah ikut mendapatkan pahalanya sedekah ilmu nah ini perhatikan sekali lagi kemiringan flippers saya buka dikit hanya pas di garis jangan sampai terlalu ke atas hanya pas di garis tetap gedok pas di garis lanjut kita rapikan dengan sedikit air agar kita tahu posisi panjangnya rambut belakang kita kemudian kita overcome overcome ini adalah mengurangi rambut yang lebih panjang dari temannya nah ini menyeimbangkan ya intinya overcome ini ya bisa sisirnya nempel ya bisa sisirnya nempel di kulit dan atau bisa juga mengambang terserah menurut sahabat semua yang lebih muda yang mana ini kalau saya perhatikan kemiringan sisir saya ya lor ya inti dari overcome ini ini adalah sisir kita pemiringan sisir kita itu adalah kunci posisi disini sisirnya kayak gitu posisi samping tadi kayak gitu belakang kayak gini ini perhatikan agar eh teman-teman cepat paham nah itu posisi sisirnya ya itu yang penting kita dengan sisir overcome ini yang saya pakai ini nama sisir overcome ya ini termasuk memudahkan lor apapun daripada kita pakai sisir biasa yang sisir punya saya yang dulu kalau sisir ini kan tipis dan lurus jadi lumayan enak ini kalau kita pakai perhatikan kemiringan sisir saya Alhamdulillah bisa difahami ya teman-teman ya ini saya ingatkan lagi yang belum subscribe atau yang tombol subscribe nya merah minta tolong di klik ya lor ya biar enggak berwarna merah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya antar sahabat jadi orang pertama yang dapat notifikasi apabila saya upload video insyaallah saya upload videonya setiap hari insyaallah ya kita mengurangi rambut atas itu intinya kita satu nah perhatikan sisir saya ya itu rambut yang terlihat lebih panjang itu yang kita potong sisir kita ini adalah fungsinya sebagai penggaris lor sebagai penggaris kita jadi posisi sisir itu sangat penting kemiringannya perhatikan nah kalau ada yang masih kurang bagus ambil selanjutnya kita mengurangi rambut depan kita kurangi seperti itu ini karena nggak kita pedekkan ya agar rambut depannya masih bisa belok masih bisa belok rambut itu kalau terlalu pendek kan lurus ke depan nur kalau masih panjang sedikit akan seperti ini dan model seperti ini sangat banyak kali dimana di tempat saya lurus ada yang kurang kurang dikit kita rapikan tapi adegan ini kalau teman-teman masuk formula jangan ya selanjutnya kita razor kita membuat outline atau garis tepi kita menggunakan razor alias silet nah ini teman-teman kalau pakai razor pakai silet usahakan siletnya sekali pakai ya lor ya satu silet untuk satu orang agar teman-teman nyaman dan yang kita potong juga nyaman jempol kiri saya itu menarik kulit pelanggan biar kenceng kemudian kita razor sekali lagi untuk menggunakan razor teman-teman jangan menekan ke kulit ya saya sama sekali nggak menekan ke kulit tetapi hanya saya tempel di atas kulit atau di atas rambut ya kemudian kita geser itu aja maka insyaallah kalau teman-teman nggak menekan razornya ke kulit nggak akan mungkin mengenai kulit pelanggan insyaallah kumaroon 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 Wajabih